Pembesar ratusan emak-emak di kecamatan Sokomo, Jokerto, Jawa Timur saling berebut minyak goreng murah di pasar Kedung Maling hingga timbulkan kerumunan. Dalam operasi pasar tersebut, setiap orang hanya dapat jatah 2 liter minyak goreng. Ratusan emak-emak ini rela beresakan dan berebut menyerahkan kartu tanda penduduk kepada petugas. Untuk mendapat minyak goreng murah di pasar tradisional Kedung Maling, kecamatan Sokomo, Jokerto. Meski sudah diatur petugas, para ibu ini tetap abai ingin segera mendapat jatah minyak goreng murah seharga Rp12.500 per litarnya. Dalam operasi pasar di perindah Mojokerto ini, setiap orang dibatasi jatah minyak goreng 2 liter saja. Para makmak ini mengaku rela antri karena harganya murah dan stoknya hampir kosong di sejumlah supermarket. Kalau di sini berapa? Kalau di sini tadi Rp12.500 per liternya. Ini untuk apa sih minyaknya? Minyak untuk goreng. Kita ada Rp10.000 liter minyak goreng. Yang ini kita bagi 60 persen kita memang susahkan untuk IKM. Karena Kabupaten Mojokerto ini adalah IKM yang menjual perut cap dalam putuk gorengan. Kemudian sisanya kita 40 persen ini disebar sesuai dengan komposisi pembeli di tujuh pasar tersebut. Untuk atasi penik baying, pihak Pemkap Mojokerto telah menyediakan 10.000 liter minyak goreng yang disebar di tujuh lokasi pasar tradisional. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahudin, Ainews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!